Hai, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tabungan emas pegedayan lagi berhubung karena view di youtube lumayan banyak, jadi kita bahas dan kebetulan juga pada hari ini tanggal 25 Agustus saya melakukan cetakan emas yang kedua yang pertama itu bisa dilihat di video sebelumnya ada mengenai cetakan emas di pegedayan disana saya mencetak sebesar 25 gram dalam bentuk cetakan emas UBS nah pada hari ini saya telah mengambil cetakan emas yang kedua yaitu emas antam 10 gram nah bisa dilihat ini emasnya dan ini cetakan tahun 2020 oke dan berikut isi tabungan emasnya nah jadi kemarin itu saya itu ngabung di tanggal eh ngabung saya itu cetak di tanggal 10 bulan 7 tahun 2020 sebesar 10 gram disini ada pulisannya 10 nah dia disini ya ini harga cetakannya Rp177.000 nah untuk melihat emasnya itu dia ini dia emas cetakan emas antam 10 gram nah untuk men-scannya dia itu berdasarkan barcode yang ada disini nanti bisa di-scan untuk melihat keaslian antam ini nah ini dia product by antam Indonesia nah pada saat yang dulu video sebelumnya itu saya pernah juga mencetak emas cetakan UBS jadi bagi kalian yang masih darah muda atau yang masih muda bisa dicoba salah satu investasi yang cukup gampang dan juga yang resikonya itu sangat kecil menurut saya karena misalnya kita investasi berupa saham atau reksadana saham lain hal dengan reksadana pasar uang ya kalau reksadana pasar uang kan itu rasio penurunan harganya sangat kecil sedangkan di pegadaian ataupun tabungan emas ini itu rasionya itu paling ketika harga emas turun tetapi kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya harga emas itu dominan cenderung naik ya meskipun naiknya itu sangat kecil ataupun perlahan dibandingkan dengan investasi pasar uang misalnya ataupun investasi obligasi atau investasi saham yang grafiknya itu bisa naik cukup tinggi tetapi bisa juga turun sangat rendah jadi salah satu investasi yang aman menurut saya itu adalah tabungan emas pegadaian dan saya itu mulai menabung itu pada tahun 26 bulan Juli tahun 2019 tepat hampir udah setahun yang lalu dan dalam setahun itu saya sudah bisa menabung emas 25 gram GBS dan 10 gram Antam dan juga masih ada sisa tabungan saya di aplikasi ataupun di tabungan emasnya sendiri salah satu investasi yang cukup menjanjikan ya menurut saya emas sebenarnya bisa juga tabungan emas ini tidak usah dicetak atau cukup hanya kita tabung-tabung aja tapi kalau saya pribadi ya saya lebih bangga ataupun apa ya lebih merasa target tercapai apabila kita bisa memegang barang tersebut jadi saya memutuskan untuk melakukan cetakan tabungan emas tersebut di pegadaian nah untuk biaya cetaknya itu bisa kita lihat di aplikasi pegadaian sendiri dan biasanya cetakan emas Antam itu dia lebih mahal daripada yang UBS bagaimana perbedaannya bisa kita lihat di aplikasinya ya kita ke aplikasi pegadaian jadi seperti video sebelumnya udah pernah juga saya jelaskan disini adalah aplikasi pegadaiannya nah mungkin ada yang tanya ini aplikasi pegadaian apabila harga emas naik apakah saldo kita akan berubah ataupun tidak nah jadi kalau di pegadaian emas ini apabila harga emas misalnya sekarang itu 98.50 per 0,01 gramnya 98.50 per 1 not nah ini emasnya lagi turun nih lumayan nih untuk dibeli nah apabila emasnya besok itu tiba-tiba naik sumpah majeri per 0,01 gramnya itu 10.000 isi tabungan emas kita itu tetap seberapa kita tabung jadi bukan misalnya harga emas turun maka tabungan emas kita itu ikut turun bukan jadi dia itu saldo itu tetap tidak naik turun meskipun harga emas ataupun lain hal apabila kita beli emas apabila kita beli emas itu ya dia memang mengikuti harga yang saat ini yaitu 98.50 nah lalu bagaimana untuk cetak emas nah kebetulan disini saldo saya karena baru mencetak tinggal 0,746 gram cukup sedikit ya nanti kita tabung lagi nah untuk mencetaknya itu bisa melalui aplikasi tetapi kemarin saya itu cetaknya itu langsung ke pegedayaan nah di pegedayaan sendiri itu eh salah bukan ini kebetulan faktor faktor pencetakan emasnya sudah diambil sama dari pihak pegedayaan jadi dia nanti bisa juga melalui aplikasi disini seperti video yang sebelumnya pernah saya tunjukkan kita pilih cetakannya nah ini yang saya bilang tadi harga emasnya itu berbeda ya emas batang antam nah disini kita lihat ini untuk antam ya apabila kita ingin mencetak emas dari tabungan pegedayaan ini kita memang harus kena biaya lagi nah biaya itu ada disini bisa kita lihat ataupun bisa kita tanya langsung ke pegedayannya nah saya kan cetak emas 10 gram jadi ada biaya cetaknya itu sebesar 177.000 lalu ada yang 5 gram biaya cetaknya itu 127.000 yang 1 gram biaya cetaknya itu 85.000 yang 2 gram 86.000 nah mari kita bandingkan dengan cetakan UBS UBS ini cetakan emas pertama saya nah dia itu jatuhnya lebih murah contohnya aja 10 gram disini cuma 111.000 nah disini 1 gram cuma 40.000 sedangkan tadi yang diantam dia 1 gram itu udah 85.000 nah mengenai harga cetak ini juga mungkin karena ya dominan itu orang lebih lebih apa ya antam itu mungkin lebih bagus cetakannya tetapi kalau harga jualnya sih menurut video-video yang pernah saya lihat di youtube sebelumnya kalau harga jualnya itu sama aja antara UBS dan antam paling cuma beda sedikit memang lebih mahal mungkin harga cetakan yang antam ini nah dari segi packagingnya ataupun packingnya itu memang lebih rapi itu antam antam itu disini udah ada emasnya udah lengket di di sertifikatnya ataupun di case-nya nah langsung disini aja ada kelihatan dia nah ini ada barcode-nya segala macam ada cetakannya sedangkan di UBS itu ya berupa gini nah kelemahannya yang antam ini emasnya kita gak bisa pegang langsung sedangkan UBS ini bisa kita pegang langsung dia secara real apabila ini kita buka nah ini dia bisa diambil secara langsung gitu loh dan sertifikatnya yang UBS ini terpisah daripada emasnya nah jadi mungkin karena cetakannya berbeda dan juga emas UBS ini emas baru ya mungkin ya di Indonesia dan antamnya lebih diakui mungkin di luar sana dibanding UBS nah untuk tabungan emasnya setelah dicetak itu dia begini ada ada informasinya dia ini 10 gram dan ini baru kemarin saya tabung tanggal 10 bulan 8 jadi satu bulan setelah saya melakukan cetak emas saya itu mengecek emas kembali apakah sudah ada atau belum ternyata pada tanggal 10 bulan 8 cetakan emas UBSnya itu belum ada nah jadi khusus ada beberapa wilayah ya mungkin karena wilayah disini jauh di Maluku Tenggara ini cukup jauh jadi nunggu cetakan emasnya itu cukup lama satu bulan lebih jadi saya mencetak itu tanggal 10 Juli tahun 2020 dan baru saya ambil tadi tanggal 25 soalnya tapi kata petugas pegadaiannya tadi minggu lalu itu sudah ada tapi karena saya minggu lalu gak mengecek saya ngeceknya tanggal 10 bulan 8 di tanggal 10 bulan 8 itu belum ada jadi sekitar 1 bulan lebih hampir 1 bulan lebih 2 minggu lah emas itu baru ada lain hal kalau di lokasi kalian ya misalnya kalian tinggal di Pulau Jawa atau Pulau Sumatera mungkin emasnya itu lebih cepat datang oke barangkali demikian video mengenai investasi tambang emas pegadaian dimana tambang emas pegadaian ini menurut saya sangat simple cocok mudah dan juga resiko yang sangat kecil apalagi khusus khusus apa ya khusus orang muda yang mungkin gak bisa langsung beli emas secara besar seperti 25 gram atau 25 gram tabungan emas ini bisa kita tabung-tabung misalnya kita kumpul-kumpulin dulu misalnya bulan ini kita cuma menabung 1 juta bulan depan bisa 1 juta lagi 1 juta lagi 1 juta lagi dan itu tidak terasa kita bisa mencetak emas tersebut jadi istilahnya gak ada beban ya ya kita kita ambil aja atau kita sisikan aja gitu penghasilan kita berapa jadi kita buat kalau saya sendiri saya buat ada pos-posnya gitu untuk tabungan emas segini untuk kebetulan saya juga main teksadana di bibit untuk teksadana segini untuk tabungan di bank segini lalu kenapa tidak saya masukkan semua ke emas atau ke tabungan emas ya tidak mungkin pendapatan itu kita masukkan ke tabungan emas semua karena apabila satu lain hal terjadi misalnya ada masalah atau ada sakit atau apapun itu kita memang harus butuhkan uang secara cepat sehingga kita tetap harus nabung di bank dan juga ada reksadana juga reksadana bibit di reksadana ini saya dominan itu karena baru belajar ya jadi saya saya ambil itu reksadana berupa pasar uang dan juga obligasi nah kenapa tidak saham karena menurut saya saham itu resikonya cukup besar dimana bisa grafiknya turun atau menaik dimana saya ini orangnya istilahnya bisa kepikiran kalau grafik turun wah bisa stress jadi saya lebih milih cari aman meskipun untungnya sedikit jadi saya pilih reksadana pasar uang dan juga obligasi oke sekian video mengenai investasi sederhana ala anak rantauan yang jauh dari kampung jangan lupa ketik like jangan lupa juga ketik komen jangan lupa share dan juga jangan lupa subscribe apabila anda suka channel ini oke terima kasih telah menonton video ini jangan lupa investasi mulai dari sekarang untuk masa depan dadah ya setelah video ini diambil langsung kita edit dan tunggu videonya di youtube saya nanti sip